Drama dimulai dari produser variety show yang bernama Yong Sim sedang membujuk Han Yohan untuk menjadi bintang tamu dalam acara yang dia buat. Berulang kali Han Yohan menolak tapi Yong Sim tetap membujuk dirinya. Karena sudah kehilangan akal, Yong Sim membuat permainan jika dia menang, Yohan akan menjadi bintang tamu. Belum lama permainan dimulai, Yong Sim jatuh tertabrak pesepedah dari arah lain. Karena rasa kasihan, Han Yohan mengiakan ajakan Yong Sim. Yong Sim berjalan terlatih kembali ke kantor untuk menghadap Direktur Heo Gildong. Direktur Heo mengatakan acara yang ia buat dibatalkan karena mempunyai rating rendah. Yong Sim mengomel, padahal dia baru saja mendapatkan Han Yohan, idol terpanas musim kali ini. Saat akan keluar ruangan, Yong Sim mengambil proposal acara yang bernama Panah Cinta dan bersedia membuat acara itu. Yong Sim kehilangan akal untuk acara terbaru. Dia merasa tidak cocok membuat variety show. Keberuntungannya habis digunakan selama 20 tahun ketika Oh Daewang, ayah sekaligus seorang kartunis, menjadikan dirinya inspirasi kartun yang berjudul Yong Sim. Semenjak saat itu, dia menjadi terkenal. Namun, hal itu tidak membuat Yong Sim bahagia. Kesedihan bertambah ketika Wang Kyung Tae, teman masa kecil yang tiba-tiba pindah ke Amerika Serikat bersama keluarga tercinta. Teman yang menaruh hati dan selalu mengejar dirinya. Keduanya hilang kontak sejak saat itu. Kisah cinta itu masih membekas di hati Yong Sim. Yong Sim memimpin meeting acara Panah Cinta. Setelah memilah-milah beberapa kandidat, mereka sudah mendapatkan dua kandidat dari pihak laki-laki dan perempuan, dan sekarang mereka memikirkan satu kursi kandidat dari keduanya. Para tim berharap satu kursi tersebut diisi oleh orang yang memiliki profil yang unik dan mempunyai pengaruh. Yong Sim teringat mempunyai teman YouTuber lalu dia menghubungi Gowol Suk, seorang YouTuber yang memiliki channel Kus Dead, saluran tentang kencan dan hubungan. Gowol Suk tidak tertarik menjadi bintang tamu karena tidak ada yang spesial dari acara Yong Sim. Tapi, dia tidak menyerah. Yong Sim yakin akan mendapatkan Gowol Suk. Setelah itu mereka memikirkan kembali satu kandidat dari pihak laki-laki. Yong Sim menginginkan CEO muda dari perusahaan startup. Mereka memutuskan untuk mencoba mengundang CEO King Valley bernama Mark Wang, meski tidak ada informasi satupun yang beredar. Teringat Oh Sun Sim, adek Yong Sim, sedang bekerja di King Valley. Dia pun menghampiri, dengan sedikit suapan akan membayar kartu kreditnya. Sun Sim bersedia memberikan informasi alamat email Mark Wang karena dia hanya mengetahui hal itu. Kemudian Yong Sim mengirim email kepada Mark Wang. Sambil menunggu balasan email Mark Wang, dia meminum alkohol bersama Lee Chaedong, anggota tim acara Panah Cinta sekaligus pengagum Yong Sim. Setelah menunggu lama, akhirnya Yong Sim mendapatkan balasan email bahwa Mark Wang setuju menjadi bintang tamu dengan persyaratan menampilkan produk perusahaan King Valley. Berita pun menyebar luas, sehingga Gowol Suk bersedia membintangi acara itu. Dua minggu kemudian, hari syuting pun tiba, sejumlah bintang tamu berkumpul kecuali Mark Wang karena dia terlambat hadir. Ketika Mark Wang tiba, Yong Sim terkejut setelah mengetahui Mark Wang adalah Wang Kyung Tae, laki-laki yang ditunggunya selama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!